Good morning guys, balik lagi sama gue Wilgos, sekarang udah jam kurang lebih hampir jam 10 dan hari ini gue akan bikin resep dari ultramilk yaitu lasagna Nah, lasagna ini kan membutuhkan bolonnya saus dan juga bechamel Bechamelnya ini kita akan menggunakan ultramilk, biar apa? Biar lebih creamy dan juga lebih enak Oh iya guys, jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang baru datang ke channel ini Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng di sebelahnya, biar kalian gak ketinggalan di setiap video yang di upload Nah, sekarang pertama-tama yang akan kita buat dulu adalah RU Nah, apa itu RU? RU itu adalah seperti bahan pengental Dimana RU-nya ini akan menjadi bechamel nanti yang akan kita gabungkan untuk assembling lasagna Nah, RU itu terbuat dari 1 banding 1 antara FAT FAT itu adalah lemak, lemak itu bisa oil, bisa mentega, bisa margarin, bisa apapun itu yang tergolong FAT Lalu kita gabungkan dengan tepung terigu 1 banding 1 Lalu kita akan menggunakan susu Dan disini gue menggunakan ultramilk Kenapa? Karena selain nutrisinya yang lengkap, mulai dari protein, karbohidrat, dan juga mineral Susu ultra ini juga lezat banget untuk dijadikan sebagai salah satu bahan dasar menu lasagna Nah, sekarang gue masukin 2 sendok makan margarin Kalau kalian punya butter, boleh pakai butter Karena mentega gue lagi habis, gue menggunakan margarin 2 sendok makan margarin Lalu 2 sendok tepung terigu Lalu kita masak Kita masak sampai tepung dan juga margarinnya menyatu seperti ini Kurang lebih kita masak sekitar 20 detik lagi Lalu kita tuang susu ultramilknya Nah, sekarang kita tuang susu ultramilknya Sambil kita aduk-aduk Kita aduk hingga mengental Nah, ini yang kita sebut bechamel Oke, kalau udah mengental kurang lebih seperti ini Ya, sekarang kita akan parut yang namanya biji pala Cukup sekitar setengah sendok teh aja Terus kita aduk lagi Jangan lupa juga untuk cek seasoning Garam Setengah sendok teh Gula 1 sendok teh Oh iya, jangan lupa sebelum kita assembling lasananya Kita pre-heat dulu ovennya Biar pas lasananya udah selesai assembling Tinggal kita masak aja So, sekarang yang kita butuhkan untuk membuat lasannya semua Udah ada bolanya sauce Kita udah punya Kita udah punya cheese Lebih baik menggunakan parmesan Kalau ini gue menggunakan cheddar biasa So, terus bechamelnya tadi udah gue bikin juga Dan kita punya namanya lasannya seeds Oke Ini wajib banget Nggak bisa disubstitusi Nggak bisa diganti Kalian mesti beli ini atau nggak bikin Gue saranin beli aja ya karena lebih gampang Dan cetakan untuk bikin lasannya Yang bagus Pastinya So, stepnya adalah Oke, yang pertama kita akan taruh dulu lasannya seedsnya Kalau emang nggak cukup, nggak apa-apa Kalian potek aja Lalu di layer kedua itu bolanya sausnya Tapi jangan terlalu tebel Lalu di layer ketiga kita taruh bechamel Sekitar 2 sendok makanannya cukup Nextnya kita kasih parutan keju sampai merata Lalu masukkan bahan dengan urutan yang sama Sampai cetakan lasannya penuh Dengan semua bahan yang kalian masih punya Oh ya guys, nggak apa-apa banget Menggunakan pecahan-pecahan dari kulit lasannya Karena ini kan bakal ketutupan juga Dan nggak akan kelihatan anyway So, it doesn't matter Nah, kalau udah penuh seperti ini Jangan lupa terakhirnya kejunya yang banyak guys Biar makin enak Nah, sekarang Ini udah cukup panas Kita masukin Tutup Kita set timer Sekitar Kita coba 30 menit dulu Habis kita cek Iya kan And then Kita lihat Gimana Alright, so Sekarang Udah wangi banget Udah gue touch juga Cheese-nya Tadi gue tambahin lagi sedikit Biar lebih Lezat Nah, ini Harus gue Colok-colok dikit Biar Nggak lengket di Teflonnya Teflonnya Cetakannya Wangi banget gila Tips dari gue Satu lagi Sebelum potong Sebenernya lebih bagus Kita tunggu sekitar setengah jam Sampai agak dingin Sampai agak dingin Jadi dia lebih set Jadi motongnya lebih gampang Dan nggak akan ancur Well, karena gue udah nggak sabar You know Bakal gue potong sekarang Bang Tunggu Biar Tunggu Biar Tunggu 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 Ini emang udah agak berantakan, karena tadi udah gue bilang, mesin tunggu agak, apa namanya, agak dingin lagi, jadi biar, biar nge-set. Tapi bechamelnya, bolonya sausnya, sama kejunya kegabung jadi satu gitu meleleh-meleleh. Oke itu aja dari gue, gue Will Ghost, thank you so much for watching this video. Jangan lupa buat subscribe my channel, like this video dan juga share untuk teman-teman kalian. Peace!